Di malam tahun baru ini, tepatnya tanggal 31 Desember, hari Minggu Penghujung tahun, gimana resolusi kalian, apakah kalian semakin baik? Yakin pasti iya, kalian lebih baik daripada tahun sebelumnya Apa ada yang tercapai? Apa resolusinya ada yang belum tercapai? Kalau yang belum tercapai, nggak apa-apa, semua ada waktunya, sabar Yang penting kalian udah melakukan yang terbaik dan bisa survive aja itu sesuatu yang hmm gitu ya Semoga yang lagi sekolah, di tahun depan, tahun ajaran depan, nilai kalian lebih bagus lagi Yang lagi kerja, karir lagi, karir kalian bahkan naik lagi Yang lagi menjalin hubungan, semoga hubungannya semakin langgeng ya temen-temen ya Pokoknya gue doain yang baik-baik buat kalian Buat menemani kalian-kalian yang lagi sendirian aja di rumah Yang lagi mungkin kumpul sama keluarga doang, nggak keluar sama temen-temen Yang lagi nggak staycation, mungkin nanas mudanya lagi habis Gue akan menemani video kalian, mari kita tutup akhir tahun ini Dengan video salah satu animasi yang udah lama nggak kita kunjungi ya Yaitu Tekotok, oke? Kita akan tutup tahun ini dengan Tekotok Semoga harapannya kita menutup dengan animasi yang lucu Semoga tahun depan kita bahagia, tidak ada kesedihan seperti animasi Tekotok ya Dan juga gue ucapin ke kalian, selamat tahun baru Gue sayang sama kalian, kita langsung masuk ke pembahasannya Let's go Anjing kangen banget gue Setelah menikah Weh, liong nih For my only belopek, Husband Weh, saya lo Takep Emang enak ya habis nikah ya Nyarap apa kita Lontong sayur yang di depan enak tuh kayaknya Boleh Oh itu bulisa Ya rambutnya kayak nene lampir Iya, dia asem lontongnya Wanya hambar kayak kencing kuda Eh, Husband, hari ini kita non Dia asem lobangnya Apa-apa? Gue gak salah denger Lampir Iya, dia asem lontongnya Dia asem lobangnya nih ngomongin apa, fuck Gue gak bisa positif tinggi Dia asem lobangnya apa lagi Gambar kayak kencing kuda Eh, Husband, hari ini kita nonton yuk Maaf ya sayang Aku siang ini ada urusan Mau ketemu Pak Rosso Masa di hari kedua pernikahan kita sih? Iya, maaf deh Gak lama sih harusnya Jam 2 pulang Nanti kalau sempet kita jalan ya Sempet deh Rini Wede Lagi pacaran nih Pacaran versi halal Anjay Ayo Pak Rosso Enak emang Saya bencanain sih yang mau ke rumah Iya, gak apa-apa Mau mampir saya sekalian Ini Utang sirini gimana ya? Hah? Oh, iya itu Ntar pak Mungkin besok atau Ntar saya Nanti saya ke rumah bapak aja ya Oh, oke Lagi perlu banget nih soalnya Maaf ya ganggu Bacar lagi Sok, 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 sok Aku punya hutang Aku belum ngasih tau ya Maaf ya Berapa emang? 15 juta 15 juta 15 juta Mati gua Mati mampus Tau bilang mau bayar kapan emang? Setelah kita nikah Mantap Nikah langsung Punya tanggungan hutang istri 15 juta Bayarin ya Kamu kan husban aku ya husban Yaudah ada tabungan Yeay, makasih ya My only belope husban Eh, Bu Lisa Jadi bayar hari ini Bayar apa, Bu? Nasi udok Nambah lagi Kan dikongan utang sama gue 30 juta 32 juta 30 juta 45 30, 15, 45 Udah bisa beli aerok, co Sosok lagi Mati gua Mati Yaudah ntar saya ke tempat ibu ya Aku gak penyudit segitu Kamu punya barang yang harganya segitu gak? Anjir Anjir, jual barang co Ya, ini motor ada sih Yeay, asik Pasti kamu bakal jual motor demi aku kan? Masa kamu lebih milih motor daripada istri sendiri? Gak mungkin dong, ya gak sih? Yaudah, yaudah Nih, makanya kalau nikah terburu-buru Nikah tuh dilihat dulu makanya memang Kok jual buat? Kau jual nih Hutang berapa dia sama lo, Bang? 75 juta 75 juta? Bagus, mantap ya Nikah bukan dapet barokat Tidak sakinah mawada haroma ya Malah dapet hutang ya, teman-teman Betul, betul, betul Iya, agak salah Saya nanti ke rumah aja ya Gampang itu bisa diatur Kalau hutang sama saya Berapa? 100 juta Betul, betul Saya yang tak lagi, tenang Saya yang tak lagi, semua Saya khusban dia Pasti saya yang bayar Semua hutang dia saya bayar Beneran, Usman Beneran Janji ya Iya, janji Demi apa? Demi Istri Yaudah, kita cerai itu apa? Demi Demi Gila, berkorban banget Yaudah, kita cerai itu sama dia tuh, ya Hah? Cerai? Puncak komedi Puncak komedi? Puncak komedi? Bukan puncak komedi Puncak tragedi Udah dibayarin semua Tiba-tiba cerai Baru-dua diperinkaan Mending dijual tuh istrinya Sumpah buat bayar hutang Dan lo masih dapet keuntungan Investasi Kenapa gue ngesel ya, Fak? Ay, puncak komedi memang Totalnya jadi 13.500, Pak Uangnya 15.000 ya, Pak Kembaliannya 1.000 rupiah dan 2.000 rupiah Wah, seribu? Seribu sawit? Maaf ya, Pak Kita lagi kurang uang Kita lagi membunuh saya Hah? Pembunuh Bahkan tahu saya lagi kena diabetes aku Astaga Iya, iya, maaf, Pak Saya nggak tahu Nggak tahu Nggak mungkin Memang nggak kenal saya siapa Siapa, Pak? Kenalin Saya Roy Saya ini diabetes, Mbak Iya, maaf, 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 Pak Saya bener Ya, mana tahu Anda diabetes Bang Roy gitu Emang harus Kita harus tanya Semua riwayat penyakit Yang orang beli di toko kita Lama banget Antrinya dikasir Kalau gitu Kalau saya tahu Nanti aja kembalian permainnya Sama yang lain Itu aja tuh Rokok kudang gula sebatang Ini lagi dong, Pak Papa tuh udah pernah lo Saya jelasin Di sini tuh nggak bisa Ngeteng rokok Loh, di warung masih bisa kok Iya, kan? Aduh Nol Adik, nol Yaudah, sebukus aja Kalau gitu Dia betes dia nggak mau Permain, Cok Tapi dia minta rokok Sebatang Bukus, Pak Berarti harganya nambah, Pak Loh, kok nambah sih? Kan tadi ini konsepnya Buat nalangin kembalian Yang kurang gopek Ya, bukan gitu Mas itu harganya Makanya Emang harganya berapa? 13.600, Pak Kalau sebatang aja Ya kan, astak Ih Kan gabung nih sebatang Aduh, percuma banget Yaudah, gini, gini Gini aja, mbak Saya kan ada 10.000 nih Nih Saya tambahin 10.000, ya kan? Berarti kan kembalian ke saya itu 11.500, betul ya? Mbak ada 6.000 enggak? Sini coba Tadi kan 13.500 Tambahin 6.000 Jadi 19.500 19.500 Dikurang 11.500 Itu jadi 8.000 Nah, sekarang tinggal balikin saya 8.000, mbak Aman, kan? Kok gini ya? Bentar Gimana sih matematikanya? Kenapa gue langsung pusing, cok? Ini Jerry Mepolin juga langsung surrender nih Kok gitu? Kok dia mana ada batangnya 8.000 ya? Kan uangnya dari mbaknya 6.000 Hah? 10.000 ya? Ya, 10.000 Jadi sudah 1.500 kan? Itu 11.500 dari mana? Iya Dari 10.500 tambah 10.000 dong Oh iya, oke, oke Terus Nah, saya kasih saya 6.000 nih 13.500 tambah 6.000 itu 19.500, betul? Ya, ham Nah, 19.500 Kurang 11.500 Itu 8.000, betul? Betul Ya udah Tinggal tambahin kembalian ke saya 8.000 Beres Gak pake permen-permenan Tapi kok Ya Eh, gimana sih? Aduh pak, pusing pak Pusing, pusing Logika saya gak nyampe Ini nonton aja sampe pause-pause videonya Mau ikutan ngitung pak Iya, bener lagi Ting saya balikin aja 2.000 ya pak 500 rupiahnya gak apa-apa Ikhlas lillahi ta'ala saya Eh, jangan, jangan Kalau gope doang masanya ada Ini mbak Dari tadi aja kan bisa pak Dari tadi aja kan bisa pak Gue habis nonton video apa sih cowok? Hah? Apa ini? Kotok, 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 kotok Bibik dateng Bapak emat dukung aja Kalian maunya gimana Yang penting niatnya udah baik Udah serius juga Secara mental dan finansial Kalian udah siap Jadi buat apa Ditunda-tunda lagi ya kan? Gak asyikin aja Bapak dukung kalian Nikah, nikah lah Bapak cuma bisa kasih doa Semoga nanti rumah tangga kalian Darah muda Darahnya para remaja Aduh, orangnya dateng lagi Eh, lagi pada ngobrol apa nih? Join bisa kali Ini, si Putra mau lamar Putri Hah? Serius? Kok bisa-bisanya? O-O-M-G Please ya, bisa-bisa Ini siapa? Wah, hebat Putra udah siap Teknik perawan orang Waduh Ini dimana? Gedung nikahan Ya iyalah, masa ya ya cerot Kalau itu Rencananya di rumah Putri aja sih Di rumah? Iya, tante Jadi kita pendingnya tuh nikahan Kan mau sederhana aja Sederhana Hello Eh, Putri aja, tante Putra, putra Iya, tante Enggak lu kan Tantanya ya Bukan ibunya Ngapain lu Sederhana Kayak gak terima gitu Modelannya, tante Kira-cara di rumah tuh Sumpah, pengap, gerah Lihat nih Enggak sederhana, apa nih rumah kecil Enggak ada AC-nya lagi Kalau soal itu Paling nanti Aku sewa kipas angin tuh Kipas angin Eh, hello Eh, Putri aja, tante Putra, putra Iya, tante Itu mau nikahan apa Mau tirus siang? Eh, males banget Tergerak-gerahan Keringetan, nempel-nempel Kena badan tante Iya Ih, udah geli duluan gue Kateringnya gimana? Itu kita udah minta tolong Sampah tetangga sini Tuh, buat bantu masak Oh, MJ Hello Eh, Putra Iya, tante Putri, putri Iya, tante Kamu ceri-ceri itu Yang punya otak, kenapa? Lalu Tante tuh malu Nanti temen-temen tante Pada dateng makanan Dari minta tolong ya Ya, 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 ya Tolong Ya, gak kuat, gak kuat Gak kuat Gini aja udah Urusan catering pake tante aja Harga sodara, selo Bisa diatur itu Eh, iya Lu kan punya usaha catering ya? Iya, makanya udah Sama gue sini Murah 500 porsi 80 juta 500 porsi 80 juta Juta Iya, nape Gak ada lu Duit segitu Aduh, suram Suram Kayaknya Kayaknya lu salah nih Kayak anak lu Enggak, yang salah itu Punya tante kayak lu Masalahnya ya Ya, ngotak lah Harga sodara juga 500 porsi 80 juta ya Di luar sana itu Walaupun gak harga sodara Itu udah dapet Segedung-gedungnya Ini, cuma yang ikan di rumah Makanan doang 500 porsi 80 juta co Dengar, ya tante Iya, putra, putri sama Dua-duanya juga boleh Dengar ya Nika tuh cuma sekali Seumur hidup itu cuma sekali Tapi diingetnya Itu selama-lamanya Emang kalian mau Ntar pas ditanya orang Eh, si putri udah nikah loh Putri mana? Putri yang nikahannya di rumah Geral, makanan yang gak enak gitu ya Ih, malu banget gak sih Malu-malu-malu banget Putri, tante Putra, putra Pending sekarang lu fokus Nabung dulu aja Nabung yang banyak Ampe 2 miliar Terus nikah dah sama putri Maaf teh Tapi kan yang penting niat Niat malah lu oleng Kalau niat itu penting Niat aja ya Kalau kebelet berak Niat aja, gak usah berak Paham? Lu tuh masih bau kencur Putra, putri Dulunya masih anak manis sore Kalau lu begini Nih, kenapa sih tante Nekor sewek banget Lepas tangan dah Bakal cepet hancur Ini rumah tangganya Udah, putra belum siap jadi suam Yang mau nikah siapa sih? Bapaknya aja biarin kok Oh, bacot anjing Siap jadi istri Mending batalin ini sih Daripada ambas terakhir jalan Bentar, jangan buru-buru batal Ini bapaknya Iya sih, emang nikah itu Banyak pertimbangannya Tapi masalahnya Yang ngasih saran nih Perawan tua 45 tahun Mohon maaf nih Kebanyakan kriteria Ini kriteriannya cuma satu Yang mau Ya gak usah status shaming juga dong Anj** Masalah personal di bawah-bawah Pantesan 45 tahun gak nikah Sudah tau penyebabnya orang kayak gitu Kelakuannya Ya pantes gak nikah Nah ini memang orang itu kadang gitu ya Ngeripetin ya Nika tuh harus gini Harus mewah Dikira kita crazy rich asian Nikahnya pake lagu Can't help Falling in love With you Nggak co Nikah tuh yang penting niatnya Ya, karena kan agama ya Yang muslim ya Dilandaskan agama Ya pokoknya gak dosa lah ya Katanya kalo di islam kan Pacaran berdosa Nah itu Nikah gitu ya temen-temen Ya memang harus siap Mental Salah siap Uang Ya gak harus kaya Tapi ada gitu loh temen-temen Gak harus semewa 500 porsi 80 juta Makmu mother f**ker Ini Dani Dia adalah pria parubaya Yang tinggal di kampung kotok Dia hidup berlampingan Dengan tetangga-tetangga yang ramah Dan berakhlak mulia Dani adalah seorang freelancer Design grafis Yang bekerja di rumah Menggunakan wifi yang ia bayar 350 ribu per bulan Untuk bekerja dan berkomunikasi Dengan kliennya Di suatu siang Dani pergi ke warung Untuk membeli biskusi Sari gandum Dan kopi golda Dan tiba-tiba Tetangkanya Pak Sarno Yang sopan dan bersih Dari segala dosa Datang menghampirinya Dengan hati yang penuh kedamaian Ia menjawab Ia menjawab Ia pak Wah ala Pantesan tadi saya tiba-tiba Nggak bisa connect Nyusahin pak Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba Udah gak bayar Pas Sarno dan apa tujuannya Dari yang ditanya Buat apa anjing Buat apa anjing sumpah Buat apa ngasih boneka Passwordnya Yang baru buat kalian semua Semoga di tahun 2024 Kalian akan menjadi Pribadi yang lebih baik Yang lebih mulia Semoga semua resolusi kalian tercapai Semoga semua yang kalian cita-citakan Pokoknya tercapai Oke Gue sayang sama kalian